Hai semuanya ini boleh tidak tidur tidak tidur tidak tidur tidak tidur aku sendiri disini soalnya aku masih habis ini 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 gak ada penguninya semua dari sederet ini ada situ ya ini 20 nih situ 23 yang keisi sekarang nih cuma 3 rumah cuma 3 rumah ini semua gak ada penguninya itu tangki airnya kok disitu ya misalnya pagi tangki airnya disitu kayaknya ada yang telepon gak apa-apa deh itu ditabrak didi karena terang karena terang iya terang bilang terang ngirim ilmunya tau gak sih gak usah di atrium di satu tadi yang kita disini gak ada penguninya disini sepi suara aku hilang itu itu pertama yang DP disini itu singa sama DP 10 karena singa mau pindah ke Jogja singa mau pindah ke Jogja gak apa-apa tadi jam pas si nomor 102 jaga karsa jaksel yang apa-apa disitu soalnya tahun 2013 pernah kecurian laptop waktu Fania masih murah setahun jadi anak aku bertugas PLN terus bawa hati rewan itu laptopnya singa dicuri gitu ya itu mungkin HI tapi yang tau datanya semua gitu kan karena kan HI itu kan orang suruhan orang suruhan yang bukan keluarganya AJSKSDK gitu jadi dia suruh nyuri makanya singa itu gak apa-apa di rumah itu gitu dia juga pindah PLN Jogja tapi dia belum dikasih SK belum turun sampai sekarang jadi ini rumah di DP sama atas nama Wisdomi sama Mas Ano DP 10 yang lunasin mami aku jadi singa pembeda sini ngurus SK terus aku waktu 2D itu disuruh singa biar aku kerudungan jadi yang tau rumah 2D itu singa aku keterima sama Luluk sama Mita kita bertiga sama Luluk Mita gitu terus besok aku gak berhenti aku berhenti aku aku resign aku gak mau ke Jogja terus rumah ini udah dibayar singa sama Mami urunan terus akhirnya duitnya singa diganti Mami terus ini rumahnya Mami tapi mau dijual soalnya mau bangun buat hari tuanya Dedy kan mau pensiun gitu jadi ini gak ada banguninya aku gak tau rumah ini pertama kali ke rumah ini waktu itu servingnya Dedy gak lo tangki itu kok tangkinya ada disitu ya mungkin ada yang kontak tadi ya gitu tangkinya kok ada disitu mungkin ada yang kontak tadi gak apa-apa gitu kan penyaksana manajemennya yang beli atas sama Wistomi aku gak tau menang soal rumah ini gitu karena juga singa nyari yang deket Wade aku Wade itu cuma sebulan abis itu aku ada aku ke Surabaya dan terus abis itu aku gak balik lagi ke Jogja gak mau ngurusin ngurusin Nud di rumah pengangguran karena aku itu lagi nuntang terus duitku kembali tapi bukan sebenarnya masa aku udah itu jadi aku selama 2012-2019 aku sendiri terus gitu ya aku udah bilang padanya berikasinya disini gitu ini semua ya sederet ada yang isi jadi kalian bisa tanya mana cuma-nya maka aku kasih nomornya karena ini emang udah dijual setahun yang udah mau dijual tawarin tapi gak terjual gitu soalnya mahal gitu jadi jadi nabung jadi kan emang suka nabung silahkan bangun rumah jadi duitnya tumpuk warisan juga seberapa sawah itu kan di bagian atas semua keluarga kebun jadi aku aku soal sendiri gitu aku suka barang mahal kalau aku suka aku suka barang gitu pasti aku langsung beli aku rela gak makan gak apa ya gak makan rela gembel rela di jalanan yang penting barang aku mahal aku tuh kayak gitu wataknya ya gak tau udah watak ya watak saya seperti itu gitu terus apa ini mana jual tapi belum terjual jadi kalau misalnya aku terima di UGM atau aku pindah-upain nanti deket rumah di situ jadi juga kasih nomor aku deh nanti kamu jauh itu bensin mahal jadi aku gitu padahal ini juga singa yang beli deket PLN watas deket PLN gedung kuning sehingga mau pindah situ cuman skanya belum turun terus deket wadu juga waktu itu ini gak beli kebelinya Agustus 2016 gitu jadi aku gak teman-teman rumah ini aku bertanggung ke rumah ini waktu lebaran si selfie-nya daddy itu meluncur itu pertama kali kesini gitu ya aku udah bilang padanya kalian bisa cek sendiri yang DP rumah C19 ini siapa gitu karena aku juga mau nawarin ke kalian susah gitu juga rumah ini kalian yang juga kosong semua tuh kan rumah itu disitu rumah itu rumah itu ya rumah itu rawa semua aponnya keluar semua dan aku ngeliat disini tuh kayak ada something ya disitu jadi itu pagar itu keluar tanaman semua aku merinding ini disitu bisa kesambet kayaknya ya tanya koru itu rumah itu serem banget kayak ada ngimak aku dari situ gitu jadi aku bisa pekasih kayak di luangan aku di rumah itu gelap banget game aku single karena aku mungkin anaknya aneh jadi aku selalu sendiri aku tuh anaknya penakut mendiem tanya tuh radit-radit yang paling apa sama aku aku penakut mendiem aku tuh anaknya sekali dibentak sekali di gelembangin jatuh karena aku kecil itu itu coba kita kesana ya kita kesana coba itu rumah itu sedih banget coba kalian kontak itu deh wajibnya itu manajemennya serem banget itu rumah itu pagar kebuka ada telapu tanaman iya aku merinding banget asafazim asafazim aku merinding banget itu belakang aku ya Allah aku merinding tuh belakang aku aku merinding itu juga sepi semua itu apalagi yang paling pojok itu itu kadang penguminya itu belum terjual jadi serem banget aku sampe merinding gak usah jauh-jauh disitu rumah ini kan gak ada yang penguminya serem banget gitu jadi apa ya aku bisa gerasat sih cuman aku gak bisa liat kayak koroy gitu cuman aku tau gitu sih jadi ya aku pengen ketemu haki aku taruhnya seperti itu sms telepon gitu dari 2015 gitu aku selalu sendiri karena mereka juga punya temen pintar tarot pintar tau gitu ya jadi setiap nomor aku mereka pasti tau tapi nomor aku udah 527 itu aja udah terus lah aku mau ketemu haki aku pengen dia bilang semuanya aku pengen dibantuin aku masukin EJSK-SDK ke penjara itu sih aku pengen banget ketemu haki gitu jadi kayak kakak aku ya karena dia juga bukan saudaranya EJSK-SDK dia orang asing makanya dia naruh aku terus karena dia orang suruhan gitu pengen banget ketemu haki lewat koroy tapi koroy gak ada tanggapan gak aku belum aku pasti nungguin terus gitu kayak aku update terus gitu ya yaudah aku mau tidur aku istirahat suara aku hilang soalnya udah ya udah doanya buat terus kriminal sama dadi aku gak boleh kemana-mana karena aku lagi sakit tadi kemarin aku gak nyetir aku tidur selalu terus nunggu karena aku sakit gitu jadi aku sayang banget sama putrinya gitu ya dadah semoga EJSK-SDK cepat menjara kalau Bu Iva dari Raktor UGM nantilah gitu kalau aku udah lupain Jogja aku mau urus gitu gitu sama di Jawa Barat dadah dadah